Terima kasih. Sebelum kita berdoa silahkan berlutut dan sebelum kita masuk dalam doa mari kita sekali lagi mengaku akan dosa-dosa kita dan kesalahan kita supaya belas kasihan Tuhan dan darah Yesus menghapus semua pelanggaran kita dan doa-doa kita tidak dihalangi oleh dosa-dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang bertahta di surga yang maha tinggi. Pada pagi hari ini kembali kami datang menghadap tahta anugerahmu. Karena engkau lah yang melayakkan kami untuk menghampiri engkau Allah kami yang kudus. Melalui karya keselamatanmu di dalam putra tunggalmu Yesus Kristus yang adalah Allah sejati tetapi telah menjelma menjadi manusia sejati dan juga sekaligus Allah sejati untuk menyatakan kepada kami siapakah engkau ya Bapak. Karena jika lu bukan Tuhan Yesus kami tidak mungkin mengenal engkau ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak atas kasihmu yang besar di dalam Tuhan Yesus yang telah memberikan kami secara cuma-cuma keselamatan. Keselamatan yaitu Tuhan Yesus menjalankan seluruh hukum-hukumu dengan sempurna sebagai Adam yang terakhir. Sebagai wakil dari seluruh manusia, ia pun rela mati di salib. Lubang-lubang paku di tubuh Yesus, di tangan kaki, bahkan lubang tombak di lambung Yesus. Tuhan Yesus telah mengalirkan darah dan air sebagai tanda dia sudah mati. Bukan karena dia berdosa, tetapi karena dosa-dosa kami ya Bapak. Kami telah berdosa mulai dari nenek moyang kami, Hawa Adam. Dan dosa-dosa itu diturunkan kepada kami sehingga kami juga sejak di kandungan orang tua kami, kami adalah makhluk yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika kami lahir di dunia ini, kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mengucap syukur Bapak, Engkau baik, rahmatmu sampai selama-lamanya. Dalam darah Yesus kami dapat memperoleh pengampunan dosa. Karena itu ya Bapak, pada pagi ini, Engkau berbelas kasihan pada kami, hapuskanlah semua pelanggaran kami. Dan rohmu yang kudus menaungi kami, agar kami dapat menjadi anak-anakmu yang baik, yang bersaksi untuk memuliakan namamu. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus, yang bukan hanya sudah mati tetapi dikuburkan dan pada hari Minggu, Dia telah Engkau bangkitkan dari kematian. Bahkan karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia juga membangkitkan dirinya sendiri, demikian juga roh kudus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah karya dari Allah Tritunggal. Engkau sendiri, Tuhan Yesus dan roh kudus. Kami merayakannya selama berminggu-minggu di rumahmu ini ya Bapak. Rumah merayakan sukacita kebangkitan, tetapi juga sekaligus disebut rumah doa untuk segala bangsa. Saat ini ya Bapak, kami datang sujud berdoa di hadapan Engkau. Kami kembali menyerahkan hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau telah memimpin kehidupan kami pada tahun Tuhan Yesus 2021. Sudah satu bulan kami lewati dalam masa pandemi COVID yang terus berlanjut. Kami mengucap syukur Engkau tetap menjaga kami, memberikan kami kesehatan, bukan hanya rohani tapi juga jasmani. Kami saat ini dengan sukacita di rumahmu, memuji namamu, dan bahkan nanti kami mau mendengarkan firmanmu. Kiranya rohmu yang kudus memberikan kami hikmat untuk menangkap kehendakmu. Sehingga kami dapat diberi dorongan roh kudus untuk melakukan semua tugas yang Engkau telah percayakan kepada kami. Ya Bapak kami berdoa untuk gerejamu ini, kiranya gerejamu ini yang merupakan bagian dari gereja yang Tuhan Yesus dirikan. Mulai dari Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi, di Kalimantan Barat. Kiranya gereja ini Engkau tumbuh kembangkan sebagai sarana untuk memperluas kerajaan Tuhan Yesus kerajaanmu di muka bumi ini. Dengan mengabarkan Injil, dengan bersaksi, kiranya lebih banyak lagi orang mau percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapak kami saat ini menyerahkan semua pelayanan dari gerejamu ini. Pelayanan anak, pelayanan sekolah minggu yang sedang berlangsung di kelas. Dan juga kebaktian usia indah yang sedang berlangsung di kelas. Bahkan di beberapa rumah juga sedang berlangsung kebaktian keluarga. Kami menyerahkan kebaktian-kebaktian ini kiranya bisa memuliakan namamu. Bahkan kebaktian nanti petang, baik di Siantan maupun di Sungai Raya Dalam. Kiranya semuanya adalah untuk kemuliaan namamu saja. Ya Bapak kiranya Engkau berkenan melalui gerejamu ini. Engkau membangun lebih banyak gereja, bukan hanya di Kalimantan Barat. Tetapi sampai seluruh Indonesia, bahkan ke ujung bumi. Karena itulah yang dikendaki oleh Putramu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak kami sekarang menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Di antara kami yang datang, jika ada yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Bukalah pada saat ini telinga mereka untuk mendengarkan tentang Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Agar mereka mau bertobat, menerima pengampunan dosa, dan mendapatkan hidup yang kekal dari Engkau melalui Putramu Tuhan Yesus. Di antara kami juga Bapak ada yang sedang bergumul dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ya Bapak yang sakit, mohon Engkau sembuhkan, khususnya yang rohaninya mundur. Kiranya Engkau menguatkan mereka dengan firmanmu, agar mereka mau kembali mendekatkan diri kepada Engkau. Yang mengalami tekanan-tekanan ekonomi, ya Bapak Engkau berikanlah apa yang kami perlukan setiap hari. Ya Bapak kami juga berdoa untuk yang mengalami masalah dalam pendidikan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga, berbagai problem yang kami hadapi. Kami tahu Engkau mau menolong kami. Kami terus berdoa Bapak, kami tahu jalan keluar Engkau akan berikan pada kami. Kami terus berdoa pagi, siang, dan malam, menantikan belas kasihanmu. Ya Bapak kami juga mohon Engkau berbelas kasihan kepada bangsa negara Indonesia, kepada Presiden bersama timnya, dan juga Kepala-Kepala DERA yang saat ini sedang bergumul menangani COVID-19. Kami mengucap syukur untuk vaksin yang sudah disuntikkan kepada para tenaga-tenaga kesehatan. Kiranya vaksin ini bisa menjangkau masyarakat luas di Indonesia, sehingga imunitas untuk 70% bisa dicapai, sehingga COVID-19 tidak lagi membahayakan seperti sekarang ini. Dan gereja-Mu ini juga ya Bapak, dapat lebih banyak anak-anakmu datang berkebaktian secara tatap muka. Ya Bapak kami saat ini juga berdoa untuk anak-anakmu, kiranya kami diberi kesempatan, diberi pelatihan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, mulai dari Irian Jaya sampai ke Aceh. Ya Bapak, setelah mendengarkan firmanmu, kami mau menerima cawan, kami mau menerima roti sebagai lambang tubuh Yesus yang tidak berdosa, dan cawan melambangkan darah Yesus, yaitu perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Kiranya dengan sakramen rohani ini, kami dikuatkan, bukan hanya mengingat akan cinta kasih-Mu lewat Tuhan Yesus, tetapi kami juga mau menantikan Yesus yang segera datang, sebagai Raja segala Raja. Dan pada saat kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kami mau ya Bapak menjadi saksi untuk Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapak, kami serahkan waktu selanjutnya, tolonglah kami sebagai pendengar firman yang baik, pelaku dan pewarta firmanmu hanya untuk kemuliaan namamu. Demikianlah ya Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Kita mengucap syukur karena mulai tahun ini kita sudah diberi kesempatan untuk belajar dari kitab kisah para rasul. Nah, kitab ini adalah kitab yang unik ya, karena ditempatkan setelah keempat injil ya. Dan kitab ini pun kalau kita lihat adalah kitab yang cukup panjang karena terdiri dari 28 pasal. Nah, sesungguhnya pada saat kitab ini ditulis oleh Dr. Lukas, satu-satunya penulis Alkitab yang bukan orang Yahudi. Dia bukan orang bersunat, dia bukan keturunan Abraham. Dia adalah orang Eropa, orang kulit putih yang menjadi tim dari pelayanan Rasul Paulus. Ketika dia menulis kisah para rasul, itu adalah kelanjutan dari Injil Lukas. Karena dia dipakai Tuhan untuk menulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Nah, uniknya kisah para rasul, kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas, kisah para rasul tidak ditutup dengan kata amin. Injil Lukas ditutup dengan kata amin. Ada orang berkata, kemungkinan besar kisah para rasul ini ceritanya belum habis. Kesaksiannya belum habis. Di mana-mana pekerjaan Tuhan Yesus, kalau dilaksanakan di muka bumi sesuai dengan pimpinan roh kudus, itu Allah punya kameranya, dia punya catatannya. Menjadi kelanjutan dari kisah para rasul. Seperti saat ini, di masa pandemi covid, kalian datang. Bukan hanya datang dengan keluarga, datang ke gereja. Ini menjadi catatan di dalam kisah para rasul. Belum selesai. Nah, kisah para rasul itu adalah nama yang diberikan oleh tokoh-tokoh gereja untuk kitab ini. Pada awalnya, kitab ini enggak ada nama. Nah, kalau enggak ada nama, kenapa dikasih nama kisah para rasul? Karena Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dia telah memandatkan kepada rasul-rasulnya, yang jumlahnya nanti kita akan lihat, 11 orang ditambah 1 jadi 12. Karena 1 orang yang mula-mula bersama-sama Yesus melayani, sudah mengkhianati dia. Nanti kita akan pelajari. Jadi rasul itu jumlahnya 12 orang. Tidak kurang, tidak lebih. Kenapa 12 orang? Seperti suku Israel juga 12 orang. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Kalau kamu ditanya, kenapa tahun ini selalu 12 bulan? Kenapa enggak 13 bulan? Memang kita dapat gaji ya bulan ke-13, bukan? Dari PNS dapat gaji bulan ke-13. Kalau yang kerja di swasta juga ya, di bank itu ya, dapat kan? Nah, Michael nganggup. Kalau kami sih enggak ada gaji ke-13. Kenapa 12 bulan? Ingat ya, Tuhan ingin semua manusia kembali ke Alkitab. Kalau kamu tidak tahu Alkitab, kamu enggak tahu kenapa satu minggu tujuh hari. Kamu enggak tahu kenapa tahun ini, tahun 2021. Makanya di wartagereja kita tambahkan itu 7 Februari tahun Tuhan 2021. Itu dihitung dari kelahiran Yesus. Tanpa kamu mengenal Yesus, kamu enggak tahu kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi kalau kamu tahu Tuhan Yesus, kamu tahu firman Tuhan, kamu tahu, oh satu minggu tujuh hari. Karena apa? Enam hari Allah menciptakan langit bumi dan semua isinya pada hari ketujuh, dia berhenti. Sabat. Zaman dulu berhentinya, itu hari Sabtu, sekarang kita berhentinya hari Minggu, hari pertama. Mengingat ciptaan baru, Yesus bangkit dari kematian. Kenapa Rasul 12? Satu tahun, 12 bulan. Suku Israel, 12 suku. Jadi kalau kita tahu Alkitab, kita enggak bingung. Tapi kalau orang enggak tahu Alkitab, walaupun dia profesor, dia doktor, dia jenderal, dia presiden, dia pertanian, dia bingung loh. Ada sesuatu yang enggak dia mengerti. Makanya kalau kalian ingin lebih tahu tentang firman Tuhan, jam 9.15 datang ikut sekolah Minggu Dewasa. Dengan belajar-belajar firman, kita menjadi lebih mengerti akan siapakah Tuhan. Nah, kisah para Rasul, untuk saya adalah misi Yesus Kristus, jilid dua. Jilid satunya, misi Yesus Kristus itu sudah selesai. Di dalam empat Injil. Matthius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sudah menuntaskan misi Tuhan Yesus Kristus, jilid satu. Misi Tuhan Yesus Kristus, jilid dua, itu dari kisah para Rasul, sampai kitab wahyu. Itu jilid dua. Disebut, zaman gereja perjanjian baru. Nanti akan kita pelajari loh. Gereja perjanjian baru itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Seluruh suku di muka bumi ini, dijadikan murid-murid Yesus, oleh dua belas Rasul, yang diutus, ditambah Rasul Paulus, sehingga Injil Yesus Kristus, gereja-gereja berdiri, bukan hanya Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada gereja Tuhan Yesus. Itu jilid dua loh. Nah jilid tiganya, nanti, waktu Yesus datang kedua kali, gereja perjanjian baru akan diangkat ke sorga. Gereja itu bukan gedung loh. Kamu jangan bayangkan gedung ini diangkat. Bukan, manusianya. Orang yang sudah mati dalam Yesus, akan dibangkitkan, diberi tubuh mulia seperti Tuhan Yesus, makanya orang Kristen kalau mati, nggak boleh dibakar. Makanya di gereja ini, kalau kamu menjadi anggota gereja, itu ada sumpah dari kamu. Waktu kamu mati, kamu ada pesan sama keluarga kamu, saya tidak akan dibakar. Saya akan dikuburkan secara terhormat, seperti Yesus. Kalau keluarga kamu, memaksa ingin dibakar, gereja tidak ada urusannya. Lakukan sendiri. Paham ya? Nah itu jilid dua. Gereja sudah diangkat. Apa itu gereja? Orang yang percaya Yesus, dibangkitkan, diberi tubuh mulia. Dan kita sekarang, yang masih hidup, kalau Yesus sekarang datang, kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, langsung punya tubuh mulia loh. Yang masih kecil. Seperti, saya lihat di sini, ada Okto. Yudi kan? Masih remaja. Langsung diberi tubuh. Usianya seperti Yesus, 33,5 tahun. Yang tua ya, yang 70, 80, langsung menjadi muda. Yang mati, bangkit. Memiliki tubuh seperti Yesus, naik ke sorga. Ketemu Tuhan Yesus itu, jilid dua. Di bumi ini, ini jilid tiganya, 7 tahun, itu yang berkuasa, namanya anti-Kristus. Dia mengatakan dirinya sebagai Kristus. Dan dia minta nanti, pada pertengahan kekuasaannya, semua dunia harus menyembah dia. Tidak boleh ada lagi agama. Dan pada saat itu, Tuhan itu, menurikan dunia ini, tulah demi tulah. Kamu bisa baca Wahyu, pasal 6 sampai 19. Pandemi COVID ini, hanya indikasi kecil ya, tentang tulah di kitab Wahyu. Kita tidak pernah membayangkannya, ada penyakit, yang bisa membuat, manusia seluruh dunia, mati ya. Sudah 1 juta orang mati loh. Tetapi kalau kamu pelajari Wahyu, pasal 6 sampai 19, itu nanti akan ada, sepertiga manusia mati, sepertiga manusia seluruh dunia mati, sehingga totalnya, itu adalah separuh penduduk dunia, totalnya adalah, 3,5 miliar manusia, semuanya mati. Dalam Wahyu, pasal 6 sampai 19, itu misi Yesus Kristus, jilid 3. Jilid 1, Injil Matius, sampai Yohanes, jilid 2, kisah Rasul sampai Wahyu, jilid 3 adalah, 7 tahun masa sengsara besar. jilid 4, setelah 7 tahun masa sengsara besar, Yesus akan datang di Bukit Jaitun, waktu dia naik ke sorga di Bukit Jaitun, dia datang lagi di Bukit Jaitun, kenapa dia datang ke situ? Karena orang Israel, mau dihancurkan oleh seluruh dunia, dan Yesus diminta tolong oleh orang Israel, Mesias dimana engkau? Mereka pernah menyalipkan Mesias? Dan saat itulah Yesus datang, membinasakan semua musuh orang Israel, yang dipimpin oleh Antikristus. Antikristus bersama Nabi Palsu, dilemparkan oleh Yesus ke dalam danau api, dan sebuah roh jahat ditangkap oleh malekat-malekatnya Tuhan Yesus, dibuang ke lubang tanpa dasar, dan Yesus menjadi raja seribu tahun di kota Yerusalem. Dia menjadi raja segala raja, dan kita yang percaya Yesus, akan datang bersama-sama Yesus dalam tubuh yang mulia, menjadi raja di tempat kita masing-masing, selama seribu tahun. Itu adalah misi Tuhan Yesus Kristus, jilid empat. Jilid berapa? Nah jilid empat ya. Session empat. Jilid yang terakhir, setelah seribu tahun, Tuhan Yesus akan mengizinkan roh jahat setan, itu keluar dari lubang tanpa dasar. Dalam waktu yang singkat, mereka akan membuat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, memberontak melawan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengalahkan mereka untuk terakhir kali, dan Tuhan Yesus menyelenggarakan pengadilan tahta putih besar, semua orang yang mati, itu dibangkitkan, diadilin, dan dibuang ke dalam danau api. dan bumi ini akan dibakar dengan api, tidak ada lagi, dan Tuhan Yesus menciptakan. Langit baru, bumi baru, dan kita semua akan tinggal di kota Yerusalem baru. Tidak ada mataharinya, tidak ada lautnya. Jangan lupa ya, ada jilid satu, jilid dua, jilid tiga, jilid empat, jilid lima. Kita berada di situ secara kekal. Nah sekarang kita belajar, kisah para rasul, yang dapat kita sebut sebagai misi Tuhan Yesus Kristus jilid dua. Yaitu Tuhan Yesus mendirikan gereja perjanjian baru, dan memberikan kepada manusia kitab suci perjanjian baru. Itu targetnya. Misi Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Timnya sukses Yesus pasti sukses. Kalau kamu jadi tim sukses manusia, kemungkinan tidak sukses. Tetapi kalau kita jadi tim suksesnya Yesus, tim yang pasti sukses. Makanya kalau kamu belajar firman, kamu pulang, kamu mengajar firman, kamu melaksanakan firman, kamu pasti berhasil. Mas Mufah salah satu, apa saja yang kita buat untuk Tuhan Yesus, pasti berhasil. Jadi misi Tuhan Yesus jilid dua ini, ada empat hal yang perlu kita perhatikan. Motor dari misi Yesus jilid dua itu namanya roh kudus. Nanti akan kita pelajari, bagaimana murid-murid yang setia ini, menunggu roh kudus itu turun. roh kudus adalah motornya. Kalau kamu ya, tergerak untuk datang ke gereja, kalau kamu tergerak untuk belajar firman, itu dorongan roh kudus loh. Kamu tergerak berdoa untuk keluarga kamu yang belum percaya Yesus, itu dorongan roh kudus. Motor dari misi Yesus jilid dua adalah roh kudus. Ada orang mengatakan gereja protestan, tidak ada roh kudusnya. Salah. Ketika kamu membawa keluarga kamu percaya Yesus, itu pekerjaan roh kudus. Tanpa roh kudus, tidak mungkin satu orang itu mau percaya Yesus. Tidak mungkin. Dia pasti melawan Yesus. Kalau dia orang yang tidak didorong roh kudus. Kemudian, misi Yesus Kristus jilid dua, bukan hanya ada motor dari roh kudus, tetapi ada juga pandat. Kamu kalau perhatikan di sini begitu banyak mandat, sudah kita pelajari. Kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem, karena kamu akan menerima kuasa roh kudus, mandat ya. Kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah mandatnya. Beritakan Injil ke seluruh bumi. M ke-2. M ke-3. Dalam melakukan mandat, ada cara-caranya Yesus. Metode-metode Yesus. Tidak boleh menyimpang dari metode Yesus. Sekarang banyak gereja ya. Menyimpang dari metode Yesus. Gereja dibuat seperti klub malam. Lampu diskonya kedap-kedip. musiknya itu hingar-bingar. Bangku gereja disingkirkan. Ayo kita berdansa poco-poco. Supaya banyak orang datang. Ada enggak Yesus melakukan itu? Enggak ada. Jadi itu bukan metode Yesus. Jadi motornya roh kudus, mandatnya ada di dalam kitab suci. Metodenya, caranya harus caranya Tuhan Yesus. Makanya kita setiap hari kalau boleh membaca Injil Tuhan Yesus. Baru kamu tahu apa sih yang Yesus lakukan sih? Kamu bilang sama Yesus. Yesus kamu sudah lakukan. Tolong saya melakukan kebaikan seperti engkau. Siapa di sini yang belum punya nih? Saya rasa semua sudah ya. Kalau belum punya nanti pulang bisa ambil ya di tempat penyemputan tamu. Baca setiap hari tentang Tuhan Yesus. Karena kita harus belajar metodenya Yesus. Bukan metodenya ciptaan manusia. Kemudian yang berikutnya. Setelah metode Tuhan Yesus. Yesus itu perlu manusia-manusia yang mau bekerja untuk dia. Manusia milik Yesus. Makanya judul kotbah hari ini adalah para murid Yesus, para rasul Yesus Kristus, Maria Ibu Yesus, dan adik-adik tiri Yesus yang berkumpul di ruang atas. Jumlahnya disebut Alkitab 120 orang. Ini saya namakan sebagai D.A. Tim. Tim yang paling baik di muka bumi ini. Lengkap. Kenapa nilainya A semua? A, A, A nilainya. A yang pertama, mereka semua akur. Akur. Karena sebelumnya mereka saling bersaing. Siapa yang paling hebat? Kamu baca ya dalam Yohanes 13. Nggak ada yang mau mencuci kaki dari rekan-rekannya. Sampai Yesus yang turun tangan mencucikan kaki dari sebuah muridnya. Kamu nggak pernah melihat pemimpin mencucikan kaki dari anak buah ya? Nggak ada kan? Karena mereka saling bersaing. Nggak akur. Tim ini sudah akur. Sejak Yesus bangkit menampakkan diri pada mereka, mereka semua sudah menyingkirkan semua perbedaan. Dan mereka semua itu sudah menjadi satu tim yang utuh. Makanya semboyan bangsa Indonesia bersatu kita teguh. Bercerai kita tunggu. Kita teguh. Bineka tunggal ikan. Timnya Yesus ini tim yang akur. Yang kedua, timnya ini kenapa nilainya A, G, E, tim. A yang kedua, mereka semua adalah tim yang bagaimana? Kan kalau kita sebut ya dalam bahasa Indonesia bukan hanya akur, mereka adalah tim yang aktif. Aktif. Semuanya terlibat. Jangan jadi orang Kristen yang tidak aktif. Minggu ini ke gereja, minggu depan absen. Aktif, harus aktif. Tim yang aktif ya. Semuanya terlibat. Murid terlibat, rasul terlibat, Maria, seluruh keluarga Maria, semuanya ada di situ. Makanya saya sering katakan kepada kalian, bergereja lah di gereja ini dengan seluruh keluarga. Suami sudah datang, ajak istri, ajak anak. Tidak gampang ya. Saya sudah dari dulu mengajak anak saya dari kecil ya. Membangunkan dia, yuk bangun, bangun, bangun. Siap-siap ke gereja. Tidak gampang. Tetapi, kalau Tuhan tolong kita, kita bisa menjadi keluarga yang akur, keluarga yang aktif. Jangan sampai kamu tak aktif ya. Dalam bergereja. Kenapa nilainya A ketiga? A. Selain mereka itu akur, mereka itu aktif, mereka itu nanti secara aklamasi. Tidak ada yang menentang, pimpinan Tuhan. Mereka berhasil memilih pengganti, pengkhianat yang namanya Judas Iskariot. Aklamasi. Tidak ada di situ perbedaan pendapat. Jadi, akur, aktif, aklamasi. Jadi manusia milik Yesus harus seperti ini ya. Kita berharap gereja kita juga gereja yang akur, gereja yang aktif, gereja yang aklamasi. Nah, kita lihat di sini. Apa yang bisa kita pelajari? Ada lima pelajaran yang saya beri akronim KUDUS. K-U-D-U-S. K. Poin yang pertama, tim yang hebat ini, yang nomor satu ini, mereka bersekutu dalam koinonia. Nah, kalau kamu mendengarkan berkat yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam pasal yang terakhir, dua korintus, ayat yang terakhir, yang sering dipakai oleh pendeta Pang waktu doa berkatnya, kiranya, anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai engkau, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, kata yang terakhir itu koinonia persekutuan roh kudus. Nah, mereka disitu sedang bersekutu atas pimpinan roh kudus karena Tuhan Yesus mengatakan pada mereka jangan meninggalkan kota Yerusalem dan Tuhan menyiapkan tempat untuk mereka di kota Yerusalem di ruang atas. Dan tempat itu adalah pinjaman sejak Yesus memberikan perjamanan kudus terakhir, mereka berada di ruang atas dan ternyata ruangan ini sangat besar. Dimana kalau kita baca Rasul-Rasul Yesus Kristus yang jumlahnya sebelas orang itu menginap di tempat yang bawah dan di atas menjadi tempat mereka berkoinonia bersekutu. Jadi, waktu mereka bersekutu selama sepuluh hari sampai roh kudus turun. Jadi, sejak mereka melihat Yesus naik ke sorga mereka disuruh kembali ke Yerusalem mereka itu bertemu di ruang atas selama sepuluh hari. Mereka bersekutu mereka berkoinonia Nah, gereja itu ada tiga fungsi bersaksi bahasa Yunaninya Marturia Gereja yang membantu orang-orang yang miskin orang-orang yang berkekurangan itu diakonia Gereja yang bersekutu seperti sekarang ini kita bersekutu dalam kebaktian itu koinonia Nah, waktu mereka bersekutu itu ada hal yang dipimpin oleh Tuhan apa saja yang pertama kalau kita lihat ketika orang berkumpul seperti ini kita mempunyai tata kebaktian kan siapa yang memimpin pujian siapa yang memainkan musik kapan acara untuk persembahan kapan acara korba semuanya sudah teratur jadi waktu mereka bertemu kamu kalau lihat disitu ada seorang yang bernama Petrus Petrus ini kalau kita baca namanya dia disatukan namanya dengan Jakobus kemudian di ayat yang ke-13 ada rasul lain yang bernama Andreas Filipus Thomas Bartolomius Matthius Jakobus Simon orang Jelot dan Judas bin Jakobus ada 11 orang nah Petrus itu namanya ditempatkan di depan kenapa begitu karena Yesus sebelum dia meninggalkan dunia naik ke sorga dia telah memberikan mandat kepada Petrus untuk mendirikan gereja-gereja perjanjian baru kalau kamu baca dalam Matthius 16 aku akan memberikan kepada kamu kunci kerajaan sorga dan Petrus nanti kalau kita lihat di kisah para rasul dari pasal 1 sampai pasal yang ke 10 dia betul-betul membuka pintu untuk kerajaan sorga dengan injil di Jerusalem Judea waktu dia berkorban nanti di Pentecostal pasal 2 ada 3000 orang bertobat kemudian kalau kita bergerak di kisah rasul pasal 8 dia diutus ke Samaria bersama Yohanes untuk meresmikan pengabaran injil disitu yang sudah dilakukan oleh diakan Filipus dan keempat putrinya jadi sudah ada di Jerusalem Judea Samaria ujung bumi pasal 10 Tuhan memberikan dia mandat untuk pergi ke rumah orang bule orang Italia kulit putih ke rumah Cornelius dan seluruh keluarga Cornelius percaya Yesus Petrus makanya namanya disebut disini kalau saya sebutkan itu dia seperti atasannya mereka pimpinannya mereka tetapi bukan hanya dia sebagai atasan sebenarnya dia adalah asisten dari Tuhan Yesus di gereja ini kita semua yang diberi kesempatan untuk melayani untuk memimpin sebenarnya kita ini asistennya Yesus asosiatnya Yesus Yesus memberikan kita mandat kita jalankan saja jadi Petrus dia sebagai asisten Yesus yang kedua dia mulai membuka mulut dia membuka mulut jadi waktu dia membuka mulut dalam pertemuan itu dia berdiri dia membuka mulut dan ketika dia membuka mulut apa yang disampaikan oleh dia ternyata dia punya catatan perjanjian lama sebagai pelayan dari Yesus Kristus dia menyampaikan catatan perjanjian lama jadi catatan perjanjian lama yang Petrus sampaikan itu dari mana ternyata kalau kita lihat dari kisah para rasul mari kita lihat dalam pasal 1 dia berkata hai saudara-saudara haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan roh kudus dengan perantaraan Daud tentang Judas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu dahulu ia Judas termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar jadi Petrus berbicara tentang Judas yang mereka semua ketahui telah menjual Tuhan Yesus dan dokter Lukas ketika disini dia memberitahukan kita apa yang menjadi akhir dari hidup Judas yang telah mengkhianati Yesus karena penulis kisah para rasul adalah Lukas dia seorang dokter dia mengatakan Judas ini jatuh dan isi perutnya keluar dan hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut sebagai dalam bahasa mereka yaitu Hakaldama dalam bahasa Ibrani atau Aramik yang artinya tanah darah nah kalau kita mau melihat catatan lain tentang akhir hidup dari Judas Iskariot mari kita buka Injil Yohanes pasal 27 ya nah Injil Yohanes 27 disitu dijelaskannya oleh Injil Matius apa yang terjadi dengan Lukas pada waktu Judas yang menyerahkan dia menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati menyesallah dia lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah tetapi jawab mereka apa urusan kami dengan itu itu urusan kamu sendiri maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam baik Allah lalu pergi dari situ dan menggantung diri kemudian imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ini kembali ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia mereka menerima 30 uang perak yang harganya ditetapkan untuk seorang menurut penilian yang berlaku diantara orang Israel dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku jadi disini Judas mengatakan dia menyesal menyesal tetapi kenapa dia yang menyesal tidak ada pertobatan dari diri Judas karena dari awal dia tidak pernah percaya Yesus dan kita kalau melihat disini tanah tempat Judas dikubur itu adalah tanah darah tetapi sebelumnya tanah ini bernama tanah tukang periuk apa hubungannya antara tanah darah dengan tanah tukang periuk nah pada zaman dulu manusia belum bisa membuat gelas kalau sekarang kita banyak mempunyai piring yang terbuat dari gelas 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 itu terbuat dari pasir kamu tahu gak ya kenapa ada gelas karena manusia menggunakan pasir dibakar pasir itu dan dijadikan gelas pasir itu pasir silika nah tapi zaman dulu manusia kalau memiliki perabot di dapur mereka mereka menggunakan tanah liat dibentuk terus dibakar menjadi alat-alat dapur bisa untuk masak air bisa untuk memasak yang lain itu adalah periuk kalau sekarang kita namakan sebagai keramik kalau kamu di rumah punya benda-benda keramik itu terbuat dari tanah liat nah jadi Judas ini kita lihat dia sangat menyesal atas akibat yang dia lakukan karena dia menjual Yesus dia memimpin orang menangkap Yesus akhirnya Yesus disalibkan jadi waktu dia tahu Yesus dihukum mati dia sangat menyesal dengan akibat perbuatan jahatnya tetapi dia tidak pernah menyesal dia sudah berbuat dosa ini bedanya kata pertobatan di dalam Alkitab itu kata yang penting kalau kamu baca dari keperjanjian lama sampai perjanjian baru lebih dari seratus kali dikatakan bertobat bertobat bahkan Tuhan Yesus waktu dia melayani kalau kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 17 dia berkata kamu semua harus bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat tadi air hafalan kita apa itu coba lihat Wahyu 2 16 sebab itu bertobatlah kamu semua nah kata bertobat itu lebih dari seratus kali dalam Alkitab dan kata ini sesungguhnya punya arti satu orang itu bukan hanya menyesal sebagai akibat dari perbuatan jahatnya dia juga menyesal dia sudah berbuat dosa Judas itu menyesal dia sudah berbuat jahat dan kejahatannya membuat gurunya itu mati itu yang dia sesalkan tapi dia tidak pernah menyesal dia sudah berbuat dosa itu bedanya jadi bertobat itu harus menyesal akan akibat dosa dan juga kita menyesal kita sudah berbuat dosa itu yang pertama Judas hanya menyesal melihat akibat kejahatannya gurunya itu dihukum mati itu saja dia menyesal dia tidak pernah menyesal dia telah berbuat dosa dia tidak pernah menyesal yang kedua apa itu bertobat bertobat itu harus bagaimana putar arah seperti kalau kita berjalan sebelumnya itu menuju kebinasan kita berputar arah yang ketiga dalam Alkitab kata bertobat itu dalam perjanjian baru dipakai kata metanoia apa itu metanoia terjadi kelahiran baru dalam diri kita sehingga pikiran kita itu bukan lagi duniawi tapi pikiran kita adalah rohani diubah oleh Yesus dulu kamu tidak punya kehidupan rohani tapi setelah kamu percaya Yesus kamu menjadi ciptaan baru itu artinya bukan hanya berputar arah yang ketiga metanoia jadi Judas ini kalau kita lihat dia itu ingin menyangkal bahwa dia sudah berbuat salah karena dia pikir kalau dia kembalikan uang yang 30 perak itu maka dia bisa membersihkan dirinya dari kejahatan yang pernah dia buat jadi dia pergi ke baik Allah dia mau serahkan kepada para pemimpin agama Yahudi tentu saja mereka tidak mau menerima uang darah itu dan Judas pun tidak kehilangan akal dia lemparkan uang itu ke dalam baik Allah dan dia pergi dikatakan dia menggantung diri nah iblis sudah memakai Judas kalau kamu baca dalam perjamuan terakhir Judas itu waktu Yesus memberikan dia makan dan dia ambil roti itu dia makan waktu itu iblis masuk dalam lubuk jantungnya jadi pada saat itu dia menjadi alat iblis untuk menjual Yesus tetapi iblis yang ingin membunuh Yesus cita-citanya sudah tercapai Judas itu sudah tidak ada gunanya lagi jadi kalau kita lihat ya Judas yang tidak ada gunanya lagi dia merasa sekarang dia sadar begitu dia sadar ya karena iblis itu tidak bisa merasukin orang itu selama ya berjam-jam 24 jam dan seterusnya ada saat tertentu orang yang dirasuki iblis itu sadar jadi waktu dia sadar dia baru kaget loh kenapa ini terjadi begini jadi dia akhirnya bukannya seperti Petrus bertobat tetapi dia menggunakan pikirannya sendiri dia pergi menggantung diri dokter Lukas jelas sekali mengatakan pada kita dia itu menggantung diri di dahan pohon dan pohonnya itu tidak kuat kemungkinan tubuhnya gemuk dan dia jatuh dan dikatakan perutnya terburai karena seorang dokter mengatakan itu dengan jelas dalam kisah para rasul dan pada saat Lukas menulis seperti itu Judas itu bukan orang Jerusalem dia adalah orang dari kota Karyot dan untuk orang seperti itu orang Israel tentu tidak mau punya kubur sama dengan penjahat seperti zaman sekarang kalau ada teroris kebanyakan kota itu enggan menerima jenazah teroris dikuburkan di pekuburan mereka jadi Judas ini dia dikuburkan di mana di tanah yang sebelumnya bernama tanah tukang periuk tadi saya katakan itu tanah liat diambil oleh orang-orang di kota Yerusalem untuk membuat perabot rumah tangga tetapi disitulah Judas menggantung diri dia tidak pilih-pilih tempat dia menggantung diri di tanah tukang periuk sehingga dia jatuh disitu dan tanah itu dibeli oleh pemimpin agama Yahudi dan tanah tukang periuk itu yang dulunya bagus semua mereka yang ada Yerusalem tahu ya perabot rumah tangga mereka tanah liatnya berasal dari tempat itu tetapi tempat itu dipakai oleh Judas untuk menggantung diri siapa yang mau mendapatkan tanah disitu untuk buat perabot lagi pasti enggak laku dan dibeli dijadikan pekuburan siapa yang pertama dikubur disitu ya Judas disebut tanah darah pekuburan orang asing karena Judas bukan orang Yerusalem dia dikuburkan disitu yang enggak ada di dunia ini yayasan tanah darah enggak ada kan yayasan kita semua di Pontianak dengan nama marga kan namanya dipilih dengan baik yang enggak ada yayasan tanah darah kenapa bisa begitu karena waktu dia jatuh badannya besar dokter Lukas bilang itu perutnya terburai kalau zaman sekarang disebut termutilasi termutilasi kalau kamu punya imajinasi sedikit jadi badannya terbelah dan karena peristiwa ini menggoncangkan Yerusalem dikatakan Alkitab semua orang Yerusalem itu tahu dan tanah tukang priuk sekarang oleh Judas yang mengkhianati Yesus yang meninggalkan Yesus menjadi tanah tukang darah akal damah peringatan untuk kita kalau kamu tak setia sama Yesus tidak mau bertobat seperti Judas pada akhirnya dia mati menggenaskan dan dikatakan tanah itu sampai sekarang orang tahu itu tanah darah jadi waktu Petrus berbicara tentang Judas mereka semua ingat akan Judas tapi Judas ini pernah menjadi rasul dan waktu itu Petrus melihat perjanjian lama karena ada nubuat tentang Judas di perjanjian lama kalau kita baca dalam ayat 20 sebab ada ditulis di kitab pasmur hendaklah perkemahannya menjadi sunyi dan hendaklah tidak ada penghuni di dalamnya ini kutipan masmur coba tolong dicatat ya 89 dimana Judas yang meninggalkan kampung halaman yang gak pernah kembali lagi dia dari tanah Iskariot Is itu pria kariot itu kota kariot dia gak pernah balik lagi dimana Judas oh di Yerusalem dimana dia di tanah darah dikuburkan disitu kenapa dia dikuburkan disitu karena dia menggantungkan diri jatuh disitu dan dia tubuhnya hancur dia langsung dikubur disitu gak usah pergi ke tempat yang lain langsung gali tanahnya timbun disitu kalau orang bertanya di kampungnya mana Judas gak ada disini itu yang pertama masbur 89 tetapi bukan hanya masbur 89 masbur 109 hendaklah jabatannya sebagai rasul diambil orang nah jadi kalau kita melihat disini karena ada dua masbur disini ada jabatan yang ditinggalkan oleh Judas yang harus diisi sebelum roh kudus turun jadi Petrus melanjutkan jadi kalau kamu lihat ya dia atasan dari orang-orang yang bertemu disitu dia buka mulut catatan firman Tuhan dia baca dari masbur kemudian ada dorongan roh kudus nah 21 dia mengambil kesimpulan bukan karena pendapat pribadinya jadi harus ditambahkan kepada kami yang sekarang jumlahnya 11 orang seorang dari antara mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami jadi kalau kita membaca Alkitab bukan hanya cukup sampai kita mengerti tapi roh kudus mendorong Petrus untuk melakukan sesuatu jadi jabatan Judas harus digantikan oleh orang sekarang roh kudus memimpin dia dikatakan disini siapa yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi untuk menjadi martir dengan kami yang sudah sekarang 11 orang supaya jadi 12 orang tentang kebangkitan Yesus jadi Judas itu sudah pergi timnya yang Yesus sudah pernah bentuk 12 orang jadi mereka selalu dalam 3,5 tahun dikirim berdua-dua Petrus dikirim dengan Yohanes ada timnya kalau kamu baca ya coba kita buka Matius pasal 10 itu ada penempatan kata dan dan 12 orang itu kenapa 12 harus ada 6 tim itu seperti kalau kita sekarang main badminton itu ganda gak ada pemain tunggal di gereja tim permainan pingpong juga ganda bukan permainan single coba kita baca Matius 10 ayat 2 ini adalah nama kedua belas rasul itu yang pertama-tama disebut Simon yang disebut Petrus dan Andreas karis bawah dan selalu diantara 2 orang ada dan kemudian yang kedua apa itu coba lihat ya Andreas itu saudara Jakobus Putra Zbedius dan Yohanes ada dan kan yang ketiga siapa Filipus dan Bartolomeus Thomas dan Matius Alpheus kalau kita lihat disini Jakobus Putra Alpheus dan Tadeus yang terakhir kelompoknya Simon orang Jelot dia punya kawan adalah Judas Iskariot jadi selalu berdua-dua Yesus utus berdua-dua berdua-dua sekarang kalau jumlahnya 11 nah Simon orang Jelot gak punya kawan jadi harus digantikan kenapa ketika Rokudus turun semua Rasul dipenuhi Rokudus mereka akan kerja sebagai tim tidak ada di gereja ini permainan individu betapapun hebat orang itu gak bisa ala sendiri Tritunggal Bapak Putra Rokudus bekerja sama-sama kamu jangan bilang kamu akan sukses kalau kamu berjalan seorang diri pasti gagal sepintar-pintarnya kamu walaupun kamu jenius gak bisa harus kerja sama tim jadi orang yang paling berhasil di dunia ini dia bisa menghimpun tim 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 jadi Petrus dia adalah asisten Yesus dia buka mulut catatan firman Tuhan dia baca dorongan Rokudus dia bilang jadi kita harus memilih pengganti Judas sekarang dia usul eksekusi usulnya bagaimana pilihlah diantara kalian orang yang sudah bersama-sama dengan tim ini sejak baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke sorga jadi tim ini bukan orang yang baru bergabung tapi sudah lama bersama mereka dan akan menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus dan kita bersyukur karena mereka itu jumlahnya sangat banyak 120 orang dan tadi saya bilang lengkap mereka disitu mereka membuat list dari antara murid Yesus siapa sih yang layak ternyata Tuhan memimpin mereka ada dua orang yaitu yang pertama yang bernama Yusuf yang dinamakan Bar Sabas yang disebut Yustus kemudian calon kedua namanya Matthias jadi koinonia dari Petrus berbicara sampai Petrus mengatakan kita harus eksekusi melakukan pemilihan yaitu election memilih dan akhirnya kalau kita lihat dalam kisah Parasalus Pasal 1 kita melihat poin kita yang kedua itu mereka akhirnya memberikan usul coba kita lihat ayat 23 usul mereka adalah dua orang yang bernama Yusuf yang disebut Bar Sabas dan yang juga bernama Yustus bahkan yang kedua itu namanya Matthias jadi mereka mengusulkan dua orang tetapi setelah usul itu disampaikan itu belum selesai tugas itu kalau kita lanjutkan ayat 24 mereka semua berdoa kamu lihat ya mereka kompak mereka akur mereka itu bukan hanya akur mereka aktif aktif dalam hal apa mereka aktif memuji Tuhan mereka aktif berdoa mereka aktif bersekutu nah sekarang mereka aktif berdoa dan berkata kamu lihat ya doa ini dicatat di ayat 24 25 kenapa doa ini dicatat ya biasanya dikatakan mereka berdoa dan isi doanya tidak dicatat tapi disini kita lihat ya ya Tuhan engkau lah yang mengenal lubuk jantung semua manusia tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Judas yang telah jatuh ke tempat yang wajar untuknya jadi mereka berdoa ada dua calon sama-sama baik ya kalau kita lihat biasanya sekarang ya calon diajukan seperti bulan yang lalu Kompolnas mencalonkan lima orang calon Kapordi kepada Presiden Jokowi dia pilih satu dia serahkan ke DPR dan DPR menyetujui dan diangkatlah jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kapordi yang baru Kapordi kedua yang beragama Kristen Protestan sebelumnya memang pernah ada Pak Widodo tapi Pak Widodo itu adalah familienya Pak Harto jadi ada dua calon bagaimana menilai kedua orang ini apakah perlu voting kalau voting nanti terjadi grup-grupan kan nanti kamu pilih ini calon kamu gak terpilih kamu nanti gak mendukung yang terpilih ternyata tidak dan mereka setelah dua orang itu ada disebutkan yaitu Yusuf Barsabas Yustus dan Matias mereka berdoa jadi ketika mereka berdoa Tuhan memimpin mereka lagi bagaimana cara memilih dan kalau kita melihat ya jadi K koinonia U usul D doa kemudian pada ayat 26 lalu mereka membuang undi undi jadi kenapa itu undi nah undi kalau dijatuhkan seperti misalnya mereka punya dua mata uang atau satu mata uang dilempar mana yang muncul itulah orang itu mewakili tetapi disini kalau kita lihat kenapa diundi waktu mereka berdoa mereka meminta kepada Tuhan engkau yang mengenal isi dari lubuk jantung semua orang kiranya engkau menunjukkan kepada kami dari dua orang itu yang kamu pilih kenapa disini disebut isi dari lubuk jantung orang ada kaitannya dengan pelayanan karena begini ya kamu kalau lihat manusia pasti kamu lihat perawakannya apakah perawakannya cantik atau ganteng itu pasti ya kalau misalnya disini ada orang yang jelek gak ganteng kamu pasti pilih yang ganteng kira-kira manusia seperti itu manusia pasti memandang muka oh orang itu kaya gak orang itu punya pendidikan gak itu pilihan manusia tetapi Tuhan kalau dia memilih dia bukan melihat ya fisik kita tapi dia melihat apa lubuk jantung kamu nah pernah terjadi waktu Samuel disuruh mengurapi raja menggantikan raja Saul dia pergi ke Bethlehem dia membawa minyak urapan jadi begitu dia sampai di rumah keluarganya Isai 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 itu banyak anak laki-laki jadi begitu anak pertamanya putra sulungnya masuk badannya tinggi gak-gak perkasa Samuel langsung mau urapi dia jadi raja karena terpesona dengan pandangan pertama Tuhan bilang stop jangan Samuel kamu melihat muka saya melihat lubuk jantung jadi waktu itu dia tanya pada Isai apakah putramu ada yang lain ada satu persatu ditunjukkan pada Samuel sampai putranya yang terakhir bukan Tuhan bilang jangan 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 terus Samuel mulai bingung dimana nih orangnya kok gak ada dia tanya lagi sama Isai Isai bilang ada satu putra bungsu kok dia gak datang dimata bapaknya pun gak mungkin ya Daud yang masih kecil jadi raja dimatanya bapaknya makanya waktu Samuel datang Daud itu yang paling kecil gak dijumpakan dengan Samuel biasanya kalau orang penting datang ke rumah kita kan kita mau semua anggota keluarga kita berjumpa bukan tapi Daud ini tidak dipanggil terus Daud itu disuruh pulang oleh bapaknya karena Samuel suruh pulangkan dia ternyata dia jaga kambing jadi kalau kamu ya berasal dari desa dari kubur ayah kamu tidak dipandang dunia tetapi kamu sekarang mendengarkan firman kamu ada panggilan dari firman nah kamu bisa jadi Daud loh dunia bisa menghina kamu tidak memandang kamu tetapi Tuhan melihat lubuk jantung kamu mau gak diisi firman kenapa lubuk jantung itu dilihat karena dalam lubuk jantung kita seperti ini gelas kosong Tuhan mau isi dengan firman isi dengan keselamatan jadi kalau kamu banyak belajar firman banyak punya kesempatan diisi firman kamu seperti gelas nanti lama-lama itu meluap keluar dan kamu bisa menjadi berkat tetapi kalau kamu punya lubuk jantung tiap hari hanya Youtube nonton nonton sosial media dari Facebook pindah Instagram pindah WA tiap hari ini jadi kuotanya habis kenapa sosial media firman Tuhan gak pernah mana mungkin Tuhan pakai kamu gelas kamu itu penuh dengan apa dengan dunia kalau Daud beda dia walaupun di padang belantara dia hidupnya bergantung dengan Tuhan karena waktu dia menghadapi singa dia lawan singa dengan kuasa Tuhan dan singa itu dikalahkan sampai mati jadi waktu dia melihat goliat dia gunakan kuasa Tuhan mengalahkan goliat dan kalau kamu lihat dalam hidup Daud karena dia bergantung dengan Tuhan separuh masmur dia tulis karena dia itu dalam bahaya bahaya menjadi gembala di padang gurun bahaya waktu dia dikejar Raja Saul dia terus bergantung pada Tuhan jadi dalam lubuk jantungnya diisi firman Tuhan melihat lubuk jantung kamu loh mau gak lubuk jantung kamu diisi dengan firman yang kudus hingga kamu bisa bekerja jadi setelah itu diantara dua orang itu nanti saya akan jelaskan kenapa Barnabas gak kepilih ya ada orang mengatakan Barnabas ini ada punya tugas yang lain nanti dia mendampingi Rasul Paulus ya menjadi misionari pertama ada orang mengatakan seperti itu ya tapi kita gak jelas ya ternyata Matias yang dipilih Matias itu artinya apa hadiah dari Allah jadi waktu Matias dipilih dengan undi bangsa Israel itu waktu mereka memiliki tanah perjanjian itu diundi juga ya siapa suku mana menjatuhkan tanah yang mana coba kita buka ya dalam Amsal 16 ayat 33 kenapa diundi ya bukan dengan pengumutan suara jadi untuk mendapatkan siapa yang Tuhan inginkan menjadi Rasul menggantikan Judas kita baca Amsal 16 ayat terakhir sama-sama ya 1, 2, 3 undi dibuang di pangkuan tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan jadi bangsa Israel itu ada 12 suku dan diberi tanah perjanjian caranya itu diundi siapa suku mana mendapatkan tanah bagian mana diundi jadi ketika diundi Matias ini mendapatkan ya undian itu dengan demikian yang terakhir yang terakhir 1 Rasul baru ditambahkan kepada bilangan 11 Rasul sehingga lengkap menjadi 12 jadi 1 Rasul baru ditambahkan jadi K Toinonia U Usul D Doa U berikutnya undi selang undi 1 Rasul baru ditambahkan sehingga sekarang lengkap mereka para muridnya lengkap para rasulnya lengkap Maria bersama anak-anaknya lengkap dan mereka sekarang tinggal menunggu roh kudus turun dan gereja perjanjian baru akan mulai didirikan di kota Yerusalem di ruang atas itu jadi kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu dia pasti memberikan kita kelemkapan seperti mereka perlu tempat bertemu Tuhan sediakan ruang atas sekarang 12 orang kurang 1 Tuhan lengkapi kamu jangan pikir ya pekerjaan Tuhan itu akan mengalami kekurangan Tuhan kita itu melengkapi pas kita perlu pas tuh jadi kalau kamu melayani Tuhan apapun yang kamu perlukan dalam pelayanan Tuhan akan sediakan tidak pernah ya waktu kita mau melayani kita perlukan sesuatu dan itu gak ada jadi kita sudah belajar ya seperti misalnya kita disuruh mendirikan sebuah negara kan negara Indonesia sudah ada tanahnya ya kemudian ada pemimpinnya baru diproklamirkan kemudian ada undang-undangnya dan sebagainya selalu seperti itu nah sekarang Tuhan ingin kita apa mendirikan gereja perjanjian baru nanti kita akan pelajari ya bagaimana kelengkapan itu Tuhan lengkapi sehingga mereka itu ya para murid itu melakukan ya mereka doa ya mereka juga ya belajar doktrin ya kalau kamu perhatikan mereka juga menyanyi doksologi ya mereka juga melakukan pekerjaan diakonia jadi mereka betul-betul ya tim yang paling hebat di dunia ini ya setelah Yesus naik ke sorga mereka nanti akan menjadi ya orang-orang yang dimiliki Yesus untuk melakukan misi Yesus jilid dua kita sudah belajar hari ini yaitu para murid para rasul bahkan Maria ibu Yesus bersama saudara-saudari tiri Yesus itu mereka adalah tim yang A A itu apa Akur A kedua apa mereka adalah tim yang aktif yang ketiga tim yang A A apa Aklamasi waktu menetapkan Matthias menjadi pengganti Judas Iskariot kemudian ada lima pelajaran pada hari ini yang kita pelajari K pertama tim yang A ini nilainya mereka itu dalam persekutuan koinonia jadi waktu mereka bersekutu di ruang atas selama 10 hari itu ada pemimpin mereka atasan mereka yang bernama Petrus yang sudah ditunjuk Yesus ya di mata manusia dia adalah atasan tetapi di mata Tuhan Yesus dia adalah asisten jadi dia asisten Tuhan Yesus asosiat Tuhan Yesus dia membuka mulut jadi waktu dia membuka mulut dia menyampaikan catatan firman Tuhan dari Masmur 89 dan Masmur 109 tentang siapa Judas bahwa rumahnya akan ditinggal kosong gak pernah kembali karena dia pergi dari kota Karyot dia gak pernah balik lagi karena dia mati di kota Yerusalem sebagai orang asing yang kedua jabatannya harus diisi Masmur 109 jadi Petrus yang sudah mendapatkan dorongan roh kudus berbicara dia harus melakukan apa eksekusi tidak hanya didorong harus ada tindakan nyata jadi dia usulkan mari diantara kalian pilih dua orang yang sudah bersama-sama tim ini sejak baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke sorga dan kita bersyukur ketika ada satu orang meninggalkan mereka Tuhan sudah siapkan dua pengganti ada orang mengatakan eh saya tak melayani di gereja gereja ini akan tutup pintunya akan mati gerejanya jangan kamu pikir begitu Tuhan ada orang berkianat dia akan gantikan dengan orang lebih baik tapi kamu jangan berkianat pada orang tapi kalau kamu punya teman-teman kamu mengkhianati kamu kamu jangan khawatir Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik saya percaya Matthias jauh lebih baik daripada Judas kenapa karena Judas tidak percaya Yesus Matthias itu orang percaya Yesus nanti dipenuhi roh kudus dia nanti mendampingi Simon orang jelot menjadi tim pengabar injil jadi setelah eksekusi bagaimana eksekusi usul semua orang usul dan kita bersyukur mereka adalah tim yang aklamasi mengusulkan dengan kompak yaitu Barsabas dan Matthias setelah usul doa jangan lupa kamu bukan hanya punya rencana punya usul doa makanya di gereja ini di rumah doa waktu kamu datang ke gereja ini kamu berdoa saya berdoa dan Tuhan menjawab doa jadi setelah mereka berdoa roh kudus bekerja lagi disuruh bukan dengan voting tetapi dengan undi karena kita gak tahu lubuk jantung manusia kedua-dua orangnya sama-sama baik tapi ya memang Matthias dipilih dulu menjadi rasul menggantikan Judas jadi waktu Matthias dipilih menjadi rasul dikatakan disini satu rasul baru ditambahkan kepada sebelas rasul sehingga lengkap sudah mereka dua belas rasul dan sejak saat itu nanti kalau kita masuk ke pasal dua minggu depan roh kudus turun menuruni mereka semua sehingga mereka menjadi saksi untuk mendirikan gereja perjanjian baru di Yerusalem sampai ke ujung bumi siapkah kita ya menjadi tim Tuhan Yesus di akhir zaman ini jangan sampai kita menjadi tim yang satu tidak akur yang kedua jangan sampai menjadi tim yang tidak aktif harus aktif kita harus akur kita harus aktif yang ketiga kita harus aklamasi yang menjalankan perintah Tuhan mari kita berdoa Bapak kami di surga kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan misinya menyelamatkan kami bahkan Tuhan Yesus juga sudah memberikan kepada kami contoh melalui para rasulnya para muridnya di gereja perjanjian baru untuk melakukan misi Yesus Kristus yaitu amat agung mengabarkan injil mendirikan gereja menyelamatkan seluruh manusia supaya bertobat melalui para rasul ini kami bersyukur Bapak hari ini kami sudah belajar tentang firmanmu ini kiranya roh kudus engkau pakai menuliskan firmanmu dalam lubuk jantung kami sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik tapi kami mau menjadi pelaku dan pewarta firman ya Bapak dengarkan doa kami ampunilah dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur amin selanjutnya kita akan mengikuti perjaman kudus selamat menikmati selamat menikmati